Sejauh ini sih kalau gojekannya masih di konteksnya wajar, aku nggak apa-apa sih. Kemarin sih ada sih yang bikin gojekan gitu, agak keluar konteks. Jadi foto keluarga ku dibuat gojekan gitu loh. Sebenernya Butejo tuh ada di dalam diri kita semua. Sifat dasar manusia ini mesti ngongin. Halo sahabat suara di manapun kalian berada. Salam kenal, aku Hirnawan. Seneng sekali rasanya hari ini bisa menyapa sahabat suara semuanya. Dan seneng banget hari ini bisa ketemu sama tokoh yang baru viral nih. Ada Mbak Ozi. Tau nggak siapa Mbak Ozi? Kalau nggak tau kebangetan nih. Siapa Mbak Coba? Eh? Loh kok malah aku yang tanya. Jadi Mbak Ozi ini adalah tokoh Butejo dalam film Tilik. Mungkin Mbak Ozi bisa menyapa sahabat suara dulu tapi dengan gaya khasnya Butejo dulu. Nah gitu. Enggak. Halo sahabat suara. Apa kabar ya? Lihat saya bayar. Ini vibesnya Butejo kerasa banget ini Mbak. Iya toh? Iya bener. Tapi mungkin diajari Mbak cara ngomong biar kayak Butejo itu kayak gitu. Kayak Butejo? Kamu harus yakin sama hidupmu. Gimana itu Mbak? Bener. Coba dicontohin. Sekalimat aja. Sekalimat. Eh... Gimana cara ngomongnya jadi Butejo? Hmm... Apa ya? Misal... Saya enggak tahu gitu kamu ngomongnya gimana? Saya enggak tahu. Nah itu cepat lebih ditekankan untuk bilang dikasih isian bahwa saya enggak taunya tuh pakai acara ngotot seolah-olah kamu disalahin gitu. Coba. Saya enggak tahu. Oh gitu. Gitu kan? Nah gitu caranya. Tips and trick. Nah itu bisa dicontoh. Boleh. Nah mungkin hari ini kita akan mengetahui atau mengulik lebih dalam tentang Mbak Ozi. Siapa sih Mbak Ozi sebenarnya? Siapa? Terus habis itu gimana latar kehidupan dia. Nah mungkin Mbak Ozi ini kan viral kan Mbak sekarang. Aduh malu ya. Jadi trending topic loh Mbak gitu. Aku? Iya. Nah itu sebelumnya Mbak Ozi pernah enggak sih meranin tokoh kayak Butejo gitu? Sebelumnya tuh pernah meranin tokoh seperti Butejo. Beberapa karakter yang tak perangkai itu punya layer yang sama dengan si Butejo. Jadi perempuan vokal gitu. Agak tanpa tenden aling-aling gitu loh. Leng ngomong ke. Ceplas-ceplos. Benar ya tanpa tenden aling-aling gitu. Ceplas-ceplos gitu. Gitu mas. Terus awal keterlibatan Mbak Ozi sendiri Mbak Ozi dalam film. Tilek. Tilek iya. Seperti biasa teman-teman dari siapa produksi menghubungi saya untuk menawarkan satu naskah. Kemudian saya pelajari, saya mengiakan, saya tertarik. Terus kami berproses latihan, tek dan proses selanjutnya untuk jadi film. Itu berapa lama Mbak kira-kira waktu keseluruhan dari mulai latihan terus habis itu? Sampai selesai? Sampai selesai. Tiga minggu. Cepat banget sih Mbak. Cepat ya Mas? Ya cepat sih. Soalnya juga itu dapat apresiasi kan Mbak sekarang. Nah itu. Nah kan banyak orang ini memuji acting dari Mbak Ozi karena memerankan Butejo yang dibilang totalitas banget gitu loh Mbak. Waduh. Dan sampai disorot oleh banyak warganet itu di Twitter, Rame, di Facebook, di Instagram. Saya dinotis berarti ya? Ya betul banget. Malah di WAWA juga banyak yang update tentang Butejo itu. Dan ada treatment khusus gak sih? Atau ketika Mbak Ozi ini mau meranin Butejo itu kayak referensinya kemana? Terus habis itu kayak, wah aku harus nyontoh siapa? Ada treatment khusus ya buat menawarkan Butejo? Jadi kalau setiap saya ketemu naskah itu selalu saya petani dulu. Saya pelajari dulu naskahnya. Ini naskah latar belakangnya gimana? Ini tentang apa? Terus kemudian pertokoh tak petani lagi gitu. Saya jadi siapa berhubungan dengan ini, dengan satu tokoh, dengan yang lainnya itu gimana hubungannya? Terus setelah ketemu itu latar belakang, aku tak bangun latar belakangnya si tokoh ini, si karakter ini. Jadi secara sosiologis dia orangnya gimana? Terus secara sosiologis dan psikologisnya dia gimana gitu kan? Setelah ketemu itu semuanya, coba dibayangkan ini orang kayaknya bentukannya gimana ya gitu kan? Nah karena dia kebetulan ibu-ibu, aku juga seorang ibu, punya kegiatan yang pasti sama tiap pagi ke pasar. Terus ada grup arisan juga, terus ada tukang sayur keliling juga belanjanya bareng gitu. Nah itu jadi tabunganku untuk kemudian bangun. Begitu ketemu ini, begitu sudah kebangun gitu, oh ini kayaknya bisa deh pakai ibu yang itu. Soalnya kayaknya ngototnya kayak gitu tuh bayanganku gitu. Setelah itu di crafting, selesai kan bentukannya dipaparki ke sutradara, sutradara oke, ya sudah dijalankan. Kalau kesulitan yang dialami selama shooting film gimana? Kesulitan selama syuting film? Iya. Shootingnya ya? Iya. Kesulitan selama syuting film tuh yang bener-bener sulit gitu kayaknya nggak ada sih. Berarti udah pro ini mbak? Nggak sih, karena biasa hidup susah gitu kan. Nggak ding mas. Anu, jadi anu mas, si ibu Tejo ini kan itu bareng-bareng ya di truk, jalan lama gitu, berdiri lama gitu, sepanjang. Perjalanan dari Mojiru ke Bantul, itu aku ngerasainya relax sih, karena mungkin aku lebih concern sama naskahnya gitu loh. Jadi lebih konsentrasi sama naskah, lebih kemudian membangun peristiwanya supaya jadi gitu. Maksudnya kan kesannya jadi katanya natural gitu, ya nganggep bahwa ya emang ini diri saya gitu, padahal saya hasilnya nggak gitu mas. Itu katanya ada yang itu ya mbak ya, apa namanya, kayak spontan gitu kan. Oh, celokopannya. Itu kok bisa kepikiran itu gitu loh. Kepikiran gitu. Nah, itu kalau ada orang yang tanya, sama nggak sih antara Bo Tejo sama Bu Ozi gitu kan. Ada samanya. Wau ngeki senengane anu. Apa? Spontanitas gitu loh. Jadi kalau ada apa gitu, nggak tahan buat nimpali omongan gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu tuh. Nah, di proses kreatif itu namanya improvisasi ya. Nah, tentu saja si sutradara itu ngetreatment hal-hal yang begitu untuk direm atau kemudian disuruh menguncurkan improvisasinya gitu. Nah, sebagai apa, aktor kebutuhan, apa, kebutuhannya adalah aku sih punya tawaran gitu. Nah, ini sutradara memang nggak gitu. Nah, sedangkan si sutradara ini, si Agung ini termasuk orang yang apa tuh namanya, terbuka sama situasi begitu. Jadi begitu tak improve gitu. Kalau dia merasa masih dalam konteks, kalau dia merasa masih belum terlalu jauh dari ini, apa, dari naskahnya, dia nggak masalah. Ya udah. Itu mas. Tapi malah spontanitas dan improve-nya malah yang lebih banyak disorot. Banyak ya. Itu makanya sih juga heran. Tapi percaya nggak percaya setiap saya lihat filmnya lagi. Itu tuh anu mas. Aku ke Yongguyu deh. Kok kayak, aduh males banget ya ketemu ibu-ibu kayak gini gitu loh. Tapi aduh nggak sih mbak temennya, mbak Ozi, mungkin atau tetangganya yang sebaik kan? Oh, senyinyir itu. Oh, senyinyir itu. Mesti ada. Terus gimana menanggapinya? Kalau aku ketemu sama orang kayak gitu biasanya, jauhnya di gongi, di gongi, di iya-iya nih, woy. Jadi kalau begitu cerita apa gitu, iya kan, iya kan, oh, iya nggak tahu ya, gitu. Tapi, oh iya-iya, jadi cuma iya-iya doang gitu. Biasanya sih kalau ketemu sama orang-orang gitu. Terus mbak, ini kan filmnya udah viral banget ya, udah banyak. Kalau terakhir saya lihat itu lebih dari 5 juta yang udah nonton film. Oh, iya. Itu, dan followersnya mbak Ozi sendiri di Instagram juga naik drastis, mbak. Sekarang jadi berapa mbak? Dari 400, sekarang terakhir kayaknya 14 ribu. Waduh, mantep banget. Terus itu... Mau berbagi tips? Boleh, boleh. Atau mungkin, ini mbak, pernah ada nggak sih mbak netizen itu yang karena dia saking gregetnya sama Butejo terus komen di komentar Instagram, Instagram gitu. Yang agak menyakitkan hati gitu. Sejauh ini sih kalau gojekannya masih di konteksnya wajar, aku nggak apa-apa sih. Katanya orang gemes banget sampai pengen napui Butejo gitu katanya. Nah Butejo salah apa gitu kan. Ya Butejo-Butejo aja, saya aja. Jadi aku nggak pernah baper sih kok resum. Kok dia gini sih? Ya kecuali kemarin sih ada sih yang bikin gojekan gitu. Agak keluar konteks. Jadi foto keluarga ku dibuat gojekan gitu loh. Nah, di-capture terus diunggah ke Twitter. Tapi setelah kami tegur, udah selesai masalahnya, ya sudah. Aku sih nggak apa-apa. Kalau mas suami dan anaknya mbak Ozi sendiri kemana? Merespon sebagai tokoh Butejo itu loh. Kalau Butejo-Ku sih ngeliatnya, dia kebetulan penggemar saya dari dulu. Dari zaman saya di panggung itu, bukan si Putri Sindin panggung ya bukan. Aku sih awalnya mana justru teateran, mas. Bulanan apa, teateran di panggung bulanan teater gitu. Awalnya itu berawal dari situ. Bahkan untuk berbagai peran yang belum pernah tak lakoni gitu. Yang di film, di panggung dia sedang ngeliat gitu. Ya reviewnya sih mesti ngomong. Seperti biasanya, aku kira tau pengen setengah-setengah totalitas aja. Karena apapun yang dilakukan dari hati itu mesti ngampeknya sampai hati juga. Ya mantep banget. Terus kan ada stereotip tuh mbak tentang apa namanya kayak Butejo itu. Kok malah film ini tuh kayak menunjukkan kalau ibu-ibu itu malah sukanya julid. Ah kata siap. Ya itu ada warganya gitu mbak yang di Twitter itu bilang kayak gitu. Mungkin sebagai pemeran Butejo bisa. Sebenernya Butejo tuh ada di dalam diri kita semua. Sifat dasar manusia ini mesti ngomong. Bukan iri ya. Tapi seperti ber... Nek-nek aku tuh mbahasa ini gitu. Bertanya-tanya terhadap hal-hal baru yang tidak biasa dia lihat sebelumnya gitu misal. Ini anak muda kayaknya gak pernah kerja ya. Kok tiba-tiba beli iPhone 11 ya gitu kan. Sedangkan harganya mahal gitu misal. Punya beberapa barang yang itu tuh... Kalau orang kerja itu harus nabung beberapa bulan bahkan tahunan kok dia bisa cepat dapetnya ya gitu kan sebenarnya. Kesannya jadi julid karena dia menggiring opini untuk sampai pada titik sepertinya ini orang kerjaannya gak benar gitu. Tapi sebenarnya juga siapa yang diajak ngobrol kan tergantung ke diri masing-masing kan gitu mau di amini atau enggak. Nah kebetulan kalau ada yang bilang bedanya Bu Teja sama Bu Ozi itu gimana. Nek aku ketemu sama situasinya begitu jenisnya. Nek aku tabayun. Cross check, konfirmasi. Apakah demikian adanya. Jadi kalau ada gosip temen dibilang A. Saya tanya ke temanku, gue A tenang lah gitu. Terus katanya, enggak aku B, oh yaudahlah gitu. Gitu mas. Ini aku punya pertanyaan yang agak receh sih mbak. Itu kan tadi mbaknya bilang itu dari daerah Bantul ya mbak terus sampai ke... Imogiri ke Bantul. Ke Bantul terus habis itu sampai Sleman gak sih mbak? Sleman gak sih mbak? Sleman gak? Enggak. Berarti itu kan naik truk beneran itu mbak? Bener. Jadi turunnya itu juga naik truk? Iya masa naik helikopter mas. Itu gimana mbak rasanya? Rasanya naik truk? Naik truk tuh sebenernya ya aku tuh kalau naik mobil malah luweh magukan. Jadi begitu naik truk itu kayak naik jet coaster gitu. Adem adem biye gitu. Ya seneng-seneng aja gitu semeriwing. Gak pengap udaranya kebetulan aku gak seneng asenan. Ya pas itu ketemunya hijau-hijau, godong-godong gitu. Jadi agak seger dipikiran. Ya happy-happy aja sih aku seneng soalnya. Dan ibu-ibunya juga kebetulan ibu-ibu yang manis-manis sekali. Itu ibu-ibunya rata-rata dari mana sih? Ibu-ibunya tuh asli orang sana. Jadi karena tim produksi tuh sebenernya riset dan observasinya sudah cukup lama. Terus dia bilang gimana kalau kita ngajak ibu-ibu ini buat main. Kebetulan mereka dengan sukarela mau gitu. Tentu saja tetap ada satu dan lain hal ya. Misal kayak grogi baru ketemu kamera pertama kali. Itu aku agak ngomong sama ibu-ibunya. Jadi kayak aku deg-degan nih mbak ketemu kamera. Ini kayak tilek biasanya aja gitu. Karena mereka biasa tau aku kan. Karena dengan viralnya film ini kan hampir semua orang atau mungkin publik itu menilai dan menunggu-nunggu film mbak. Apakah nanti ada tilik kedua, tilik ketiga, empat, dan seterusnya. Semoga, semoga saja ada. Tapi untuk lebih jelasnya tanya saja produsernya gitu. Kalau dari mbak Ozi sendiri ada next project nggak? Aku yang lagi dikerjain tuh sekarang sepertinya, bukan sepertinya sih. Memang udah rembukan sebelum viral ini bahkan. Mau mengerjakan film panjang. November syutingnya. Jadi sekarang masa-masa persiapannya. Pak itu apa yang paling membekas di memori? Banyak sih sebenernya. Tapi haji pertama saya yang main teater. Tak beliin perlengkapan haji bapak ibu. Gitu. Kok kayaknya momen sama orang tua tuh nggak bisa dibaleni ya. Tapi kalau golek duet tuh pasti bisa dibaleni gitu. Iya kan selama masih mau usaha. Terima kasih.